Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Ian Marisol pejuang modif Oke di kesempatan video kali ini ini saya udah berada di Sumedang ya tempatnya di gimana di ragadium ya eh sorry banget malam ini adanya sih mau nge-vlog di Bandung cuman kita lupa nggak bawa kameranya saya ini lagi mau ngejemput motor yang saya dulu kesayangan saya dulu si Gibrick ya motor street racing yang dulu mainnya di otek dan sekarang ini udah hampir tiga tahun enggak terawat terus juga kemarin juga sempat dirawat sama almar padik saya dan sekarang ini disimpen di bengkel temen saya dan saya rencana mau ngerestorasi lagi mau ngerapin lagi ini motor dan ini penampakan sekarang ya keadanya kayak gini seadanya yang jelas ini motor mesinnya tetap utuh tangka juga tetap utuh pokoknya disimak ini penampakannya kayak gini ya Nah ini ya penampakan motornya seperti ini ini adalah Yamaha Mio basicnya Mio 2006 tapi disurut sorry banget disini gelap ya nih ada kawan-kawan juga disini bengkel racing ini dititipin di temen ya soalnya udah nggak terawat juga mahrumnya tadi saya juga udah nggak ada jadi saya ini rencana mau dibawa ke Bandung tapi ini mesin bener-bener masih utuh ya ham ketengahnya bantuin sam ketengahnya kesini kesini lihat diangkat aja rokok-rokok nah ini 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 penampakannya seperti ini ini eh buat yang tahu Yan Marisol dulu itu seperti apa ini adalah motor Yan Marisol andalan Yan Marisol sebelum Yan Marisol main si demo saya main ini dulu ya ini namanya si Gibrick ya basic Mio nya 2006 dan ini spek mesinnya 200cc abstruknya tiga milih ini buatan saya pribadi ya dulu sih sebelum saya main di kontes saya mainnya di rodes dulu dan ini penampakannya seperti ini ya setremerinnya nggak ada dan saya juga enggak tahu ini pada kemana yang jelas intinya saya disini hanya membutuhkan rangka dan mesin untuk dari semua overall kenapa juga masih ada dan ini jari-jari masih yang berlirid berlirid gini lah apa nih nih rencaya rencananya ini mau di restorasi total ya buat kalian nanti dikasih tahu lah foto yang sebelumnya nah itu kayak gimana motor segi begini dan ini oil cooler juga pakai kosong ini tuh diripin ya diripin nih dari dulu ini mesin bener-bener gini ya enggak dibongkar-bongkar ini tiga tahun yang tiga tahunan lah nah untuk CPT juga udah nggak ada ini juga sama saya bor bolong-bolong sendiri merubahnya sendiri dari semua kenapa kita custom ya raport di custom pakai dari GRT purbalinga kalau nggak salah ini untuk step ini memakai ninja ya menampakannya seperti ini kaburator semua nggak ada serta kuil juga ini kuil yang local ya CDA juga nggak ada ini tuh kecil atau kotor kecil kayaknya pokoknya ini bakal di restorasi tetap lagi mesinnya bakal di acak-acak lagi semua mungkin ada bana-bana juga yang bisa saya jual disini dari ban ini juga ini ban Corsa D01 ya pokoknya ini ala-ala Ian Marisol jadul banget lah jaman Ian Marisol main di drag-dragan main di street tracing street tracingan jadi-jari juga perintil-perintil jual kayak gini ini nge-custom sendiri ya saya ngebolong-bolong sendiri terus untuk ini juga sama ngebolong-bolong sendiri sebelum sekarang banyak yang jual saya pernah ngebikin ini dulu tuh ngerakit ini tuh 2016 2016 sudah terlalu eh disimpannya udah lama juga sih ini sebelah keren juga pakai ngosinnya yang kwekw ini sebenarnya sih asal-asal sebegertabung cuman ya ya nggak apa-apa lah yang penting saya disini hanya butuh unitnya doang dan ini bakal saya garap lagi buat kedepannya bakal jadi seperti apa pokoknya disimak terus ya nih kita juga nggak tahu nih bakal jadi seperti apa entah dijadiin motor racing atau entah dijadiin setesi entah dijadiin delia spek FFA kayak gitulah intinya yang jelas naik stroke ya tapi nggak tahu sih mesin-mesinnya yang dalamnya apakah udah rusak atau enggak ini juga di custom semuanya peraknya pakai Yoko Yoko apa tuh Yoko form stream dulu sih nggak ada yang namanya apa tuh akron yang kayak gitu ya kita main sini ini jokah juga pakai akrilik kita juga custom sendiri LJM tempatnya mesul dulu kerja lejunya motor semuanya masih komplit cuman di sini nggak ada sekalian masalah nih dulu sih ada dijok cuman di sini udah kepatah kenapa sudah tidak ya udah kelihatan nih penampakannya seperti ini ya ini adalah Sigi Brick basicnya Mio 2006 nah spek mesinnya 200cc naik stroke lumayanlah buat berangkat sekolah berangkat kesiangan Oke kita langsung dibawa lagi ya ke Bandung ini udah malem juga eh nanti di garapnya di Big Shop disimak aja terus videonya jangan di skip buat kedepannya Oke bye-bye Oke kita langsung dinaikin aja ke mobil terlalu kita bawa mobil dari Bandung eh lima orang ya saya juga bawa motor nah yuk kita naikin aja semuanya sorry banget ya kalau ini gelap eh kita juga seadanya aja mana-mana sini nih nih jangan dulu di on hidupin bentar atau Oh aku Oh sok sama kawan-kawan-kawan ya semoga bisa keren lagi nih motor ya Soktaik motif Oh oke Alhamdulillah nih udah masuk ya eh motornya udah teman-teman di sini kita tinggal berangkat ke Bandung oke pokoknya di video kali ini penyebutan Sigi Brick sekarang ini cukup sampai sekian dulu ya terima kasih banyak yang udah selalu setia semuanya meresok udah selalu pantangin terus yang meresok pokoknya simak terus videonya ini bakal gimana nanti penampakannya ini adalah motor yang meresok ya yang dulu pokoknya buat yang bergabung di channel Ian Marshall jangan lupa di nyalakan tombol loncengnya buat yang udah udah subscribe di share di komen juga di like juga buat kalian semua support terus channel Ian Marisol salam dari Ian Marisol pejuang modif gak gak wuf on bye bye yeah yeah Terima kasih telah menonton